Bab 99 Tidak bisa bercocok tanam Basten semakin berusaha untuk membuju ayahnya supaya bisa membukakan pintu kamar ibu Tiara Papa mungkin malukak untuk buka pintu karena ketahuan ama kita Ucap Canari yang sekarang berposisi sedang menonton TV Sementara ibu Tiara sibuk menyiapkan makanan untuk makan malam mereka Menantu yang memiliki akal sangat yang minim Pak, aku tahu papa belum tidur Tapi kalau papa gak mau buka Terpaksa aku dobrak nih pintu Ancam Basten setelah berulang kali ia panggil ayahnya Namun belum mau membukakan pintu Beberapa detik kemudian setelah Basten berucap demikian Perlahan Pak Heri membuka pintu Dengan tatapan yang terus mengalihkan ke arah yang lain Lah, kalian masih di sini? Pak Heri malah bertanya Dan terlihat seperti yang sedang terkejut dengan keberadaan Basten di depan pintu itu Berarti, papa gak senang kami di sini Papa ngusir kami Basten menantang ucapan ayahnya yang berusaha untuk selalu mengalihkan situasi kegugupannya Papa kan cuma nanya doang Jawab Pak Heri Tanpa basa basi Basten langsung memberikan sebuah pertanyaan jebakan untuk ayahnya Lalu kapan papa pulang? Tanya Basten Besok mungkin atau lusa? Jawab Pak Heri polos Maksud papa, mungkin Basten terlihat penasaran dengan perkataan ayahnya M, mungkin lusa? Jawaban Pak Heri semakin ngaco aja Entah apa mengapa terlihat gugup gitu di depan anaknya lah Udahlah Kak Papa malu tahu ketahuan kalau papa udah terlanjur bergairah tuh Sebuah teguran yang bijak menurut otak Canari Namun terdengar aneh di telinga semuanya yang ada di situ Bahkan ibu Tiara yang tengah sibuk menyiapkan makan malam mereka Dia terkekeh kecil saat mendengarkan ucapan menantunya itu Ham, sentak Basten yang terlihat sedang menahan tawanya Mungkin otak mereka sama Sampai Basten menertawai ucapan istrinya Walau di dalam hati Makan malam udah siap, ayo kita makan Seru Tiara dari ruang makan Yang telah siap menyajikan makan malam mereka Mendengarkan seruan ibu Tiara Pak Heri buru-buru menuju ruang makan Untuk menghindari pertanyaan dari Basten Semuanya kini sudah ngumpul di ruang makan Dan saat itu hati Tiara benar-benar bahagia Baginya ini malam bersejarah dalam hidupnya setelah berapa puluh tahun Bahkan sebelumnya pertemuan ini tak pernah terpikirkan olehnya Bahwa malam ini orang-orang yang ia rindukan Bisa ngumpul bersama di kediamannya yang berukuran kecil itu Beberapa saat kemudian sebelum mereka makan malam Tangisan yang sebenarnya sedang ditahan Tiara Karena kebahagiaan itu Akhirnya pecah dan membasahi pipinya Yang terlihat mulai berkeriput itu Sampai Basten kembali memeluk wanita yang telah melahirkannya itu dengan penuh kasih Sementara Pak Heri yang sedang duduk di sampingnya Ia juga tidak lupa menepuk-nepuk pundak wanita yang telah mengembalikan semangat hidupnya itu Ibu kekenapa bersedih terus? Tanya Basten yang kini sedang membenamkan wajahnya di pundak ibunya Yeah, it's like a sweet dream He still can't believe this is real Ucap Tiara yang berarti Yeah, ini seperti mimpi indah Bahkan aku belum percaya jika semua ini nyata Lihat ini semuanya Ucap Canari yang seketika mengalihkan suasana tangisan haru sang ibu dan putranya itu Canari memperlihatkan layar ponselnya kepada semuanya Yang telah merekam momen antara ibu dan anaknya barusan So sweet Ucap Canari manja Makan malam pun berlangsung Dan beberapa obrolan temu kangen yang berhasil membuat suasana kediaman Tiara yang berukuran 3x9 meter itu jadi heboh dengan canda tawa mereka Beberapa saat kemudian setelah makan malam Basten berbisik di telinga Canari Yang bermaksud untuk pergi malam itu mencari penginapan terdekat di tempat kediaman ibu Tiara Namun lirikan mata ibu Tiara sudah menyimpulkan bisikan tersebut Nah, hari udah malam Lebih baik kalian nginap di sini aja malam ini Ibu Tiara mencegah kepergian mereka Yang terlihat siap-siap mau pamit Kamar kan cuma ada satu mam Kita tidur di mana Apa kita berempat tidur di kamar itu Tanya Canari yang begitu polos Nanti ibu tidur di ruang tamu Tidak apa-apa Jawab ibu Tiara datar Eh, sahut spontan dari mulut Basten Uhuk-uhuk Canari tiba-tiba batuk setelah mendengarkan perkataan ayah mertuanya Yang terlihat tidak setuju dengan usul ibu Tiara Apa sih nak? Protes Pak Heri Jelas dengan ucapan Canari Ya terlihat sedikit malu Cie apa? Canari malah ngeledekin ucapan ayah mertuanya Yaudah deh, kita aja yang tidur di ruang tamu Iya kan kak? Canari meminta persetujuan Basten Melihat wajah kelusang istri Basten terpaksa menyetujui permintaan istrinya Iya deh, terserah Pasalnya pasti malam ini mereka tidak bisa bercocok tanam Akhirnya ibu Tiara langsung bergegas menyiapkan semua perlengkapan tidur untuk anak dan menantunya di ruang tamu tersebut Sampai ia memberikan baju ganti untuk Canari Sebuah daster yang berlengan pendek dan tipis Aku mandi dulu ya Ucap Canari sambil mengambil baju ganti di tangan ibu mertuanya Beberapa saat kemudian Ibu Tiara sudah siap menyiapkan semua perlengkapan tidur Dan Canari juga keluar dari kamar mandi karena sudah selesai mandi Dan saat dia keluar Basten terkekeh kecil saat melihat istrinya yang terselimuti dengan daster ibunya di badannya yang mungil itu Apa sih kak? Protes Canari yang sibuk menarik daster uang ia pakai karena terinjak dengan kakinya Mending kakak mandi dulu, ada air hangat kok Oke deh kalau begitu Jawab Basten sambil berdiri menuju kamar mandi Beberapa saat kemudian Basten kini telah selesai mandi Tubuh yang tadinya sangat terasa pegel karena perjalanan yang lumayan melelahkan tadi siang Kini kembali segar setelah disirami oleh air hangat yang cocok digunakan di saat badan pegel saat ini Sayang Panggil Basten pada Canari dibalik selimut Namun Canari tidak menjawab Bahkan dia tidak ada pergerakan sedikitpun Can Panggil Basten lagi sedikit kesal Dan hatinya berkata Dasar nih anak main petak umpet segala Apa dia gak tahu kalau ini bukan di kamar tempat kami bercocok tanam Namun panggilan keduanya itu masih tetap tidak ada respon dari Canari Hati pun semakin kesal Dan dengan cepatnya ia langsung menarik selimut yang dia anggap Canari sedang bersembunyi di balik itu Namun saat ia menarik selimut Ternyata di balik itu tidak ada tubuh mungil Canari Yang ada ialah sebuah bantal yang sengaja ia jadikan sebagai bayangan tubuhnya Basten yang kesal Wajahnya langsung terlihat cemas Can Seru Basten terdengar sedikit keras Iya kak Akhirnya Canari menjawab Basten pun bingung menyimpulkan arah suara istrinya Walaupun terdengar pada jarak dekat Namun ia tidak bisa menyimpulkan Hingga ia memastikan dan memanggilnya kembali Kamu dimana Can Seru Basten lagi Sambil memperhatikan dengan seksama arah jawaban istrinya Aku disini kak sini Jawab Canari lagi Yang ternyata arah suaranya berasal dari atap rumah Basten langsung terkejut melihat keberadaan istrinya Dan hatinya kembali berkata Punya keahlian juga nih anak Kok bisa-bisanya ia berada di atas sana ya Turun woy Kok bisa kamu berada di atas sana Tanya Basten sambil menggelengkan kepalanya Lewat tangga kak itu noh di samping kulkas Jawab Canari seraya menunjuk dari atap ke arah tangga yang ia maksud Lanjut ke bab berikutnya Terima kasih